Desa Durian menggelar kegiatan pembukaan lomba antar RT dalam rangka hut kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Kegiatan pada Senin malam ini dibuka secara resmi oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Durian Jumadi. Pembukaan hut RI ke-79 Desa Durian ini dihadiri Kepala Desa Durian Marsudi, Kepala Dusun, Perangkat Desa Durian, Ketua RW, Ketua RT, Babinsa, Babinkam Tipmas, dan warga Desa Durian. Ketua Panitia hut RI Desa Durian Hendra mengatakan, kegiatan lomba di Desa Durian telah dimulai dari tanggal 17 Agustus kemarin, dan pada tanggal 18 Agustus diadakan jalan sehat di Gapsis Sambas yang dihadiri langsung Bupati Sambas Satono. Hendra berharap tahun depan kegiatan ini akan lebih meriah lagi. Alhamdulillah dalam acara kegiatan Agustusan itu, kita mulai adakan acara mulai dari tanggal 17 sampai 24, yang pada awalnya semari kita adakan jalan sehat di halaman Gapsis Sambas, dan sangat bersyukur kita didatangi langsung oleh Bapak Bupati Satono, langsung membuka acara jalan sehat kita. Dan malam itu kita adakan pembukaan, insya Allah ke depan, dalam 2-3 hari itu kita adakan lomba dan kegiatan lainnya. Saya berharap nanti ke depan, insya Allah, acara itu akan lebih megah lagi dari tahun yang sekarang. Di Ipongi, Bapak Ketua BPD siap? Ketua BPD Durian Jumadi mengucapkan terima kasih kepada Donatur dan Masyarakat Desa Durian yang telah memberikan dukungan muril sehingga acara sesuai yang diinginkan dan menambah silaturahmi. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Donatur dan Masyarakat Desa Durian yang telah memberikan sebuah dukungan muril sehingga acara yang diinginkan mencapai dengan tujuan memantapkan ukwah selesai hukumi kita. Kepala Desa Durian Marsudi mengungkapkan acara lomba 17-an ini semakin membuat warga Desa Durian memiliki rasa persatuan kekompakan sehingga hubungan silaturahmi antar Desa Durian terus terjalin sampai ke tahun berikutnya. Dari api yang telah dilaksanakan, dari kemarin sampai ke malam hari itu ya tentunya saya sangat bersyukur kepada tuan yang menguasai bahwa artinya masyarakat kita itu mempunyai rasa persatuan, kekompakan sehingga hubungan silaturahmi antara seluruh warga Desa Durian akan saling kita atau tentu terjalin untuk kaum tempat berikutnya. Amin. Usai pemberian hadiah kepada Lomba Juara Tartil Al-Quran Lomba 17 Agustusan Desa Durian dilanjutkan dengan Lomba Karoke CSMTV Maddahkannya